Intro Assalamualaikum Ibu-Ibu Bagaimana kabarnya hari ini Semoga tetap semangat ya Kembali lagi di channel kami Dapur Diza Di video kali ini Dapur Diza mau membagi resep Yaitu pindang bandeng ya Bahan-bahannya apa aja Disini simple banget Ada bandeng, satu ekor bandeng Disini tadi sudah saya cuci bersih Saya potong-potong Bahan yang lain Saya pakai bawang merah Bawang putih Cabai merah Jahe, lengkuas Kunyit, sama asam jawa Disini juga ada Daun bawang Ini khas dari Gersi Ini pasti pakai daun bawang ya Tomat Sama ini Cabai rawit ya Ada garam Gula Sama kecap Ini bahan-bahannya Sangat simple banget Dan bagaimana cara membuatnya Yuk kita ikuti Belum kita mengolah bandeng Yang lainnya Bumbu-bumbu yang lain Kita siapkan dulu air Dalam panci ya Kita tunggu sampai Benar-benar mendidih Sambil kita menunggu airnya mendidih Kita rajang Bumbu-bumbunya Kita iris ya Bumbu-bumbunya Nah untuk daun bawangnya Disini saya pakai daun bawang yang dipotong-potong Agak agel-agel Atau agak besar-besar Seperti ini ya Jangan terlalu Tipis-tipis Karena ini nanti Bahan-bahan dari Pindang-bandeng ini Itu tidak pakai Ditumis Atau kita Ini nanti kita goreng gitu aja Lalu kita cemplungkan ke Kuahnya Ini jahenya juga dipotong semuanya Lalu nanti digoreng Semua bahan-bahan yang sudah diiris-iris tadi Kita goreng semua Nah ini kita goreng Jangan terlalu kering ya Nanti kalau sudah Baunya sudah harum Baru kita angkat Lalu kita masukkan ke dalam kuah yang sudah mendidih Ini airnya sudah mendidih Kita masukkan bandengnya Ini bumbunya sudah harum Kita angkat dulu ya Kita matikan kompornya Ini kita masukkan ke dalam Kuah yang sudah mendidih Kumbu tadi yang sudah ditumis Sudah dimasukkan ke kuah Lalu kita masukkan kecap manisnya Secukupnya aja ya ibu-ibu Lalu kita tambahkan Garam Gula pasir Kita tambahkan sedikit lagi Kecapnya Lalu kita kasih tomat Kita potong-potong dulu Kita potong tomatnya Lalu kita masukkan Ke dalam kuah yang sudah mendidih Nah ibu-ibu Sambil kita menunggu bandengnya ini matang Ya saya ingatkan sekali lagi Yang belum subscribe Subscribe Like dan share ya Supaya tidak ketinggalan resep-resep terbaru dari kami Sekarang kita masukkan cabai utuh Seperti ini cabai rawit Kita tunggu sampai cabai rawitnya Agak layu Baru kita angkat Ini resep Bindang bandengnya Khas gresik ya ibu-ibu ya Pakai kecap Ini Segar banget Ibu-ibu ini sudah matang Kita matikan kompornya Dan siap untuk disajikan Terima kasih telah menonton Ibu-ibu ini dia Bindang bandeng khas gresik ya Saya pakai kecap Ini rasanya segar banget Bisa dicoba di rumah Pas banget buat makan siang Nah kalau ibu-ibu suka dengan video ini Jangan lupa Tekan like Share Dan subscribe Agar tidak ketinggalan resep-resep terbaru Dari Dapur Tiza Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Tidak